Karena kalau itu kan masih proses nih, jadi kita kalau kita bikin konklusi juga nggak artis juga buat mereka. Jadi biar... Kalau itu kan proses di Polda ya, kita tidak boleh mendalui abang-abang kita di sana. Jadi kalau soal itu, kita tunggu aja, kita tunggu hasilnya seperti apa ya, karena kalau itu kan masih proses nih. Jadi kalau kita bikin konklusi juga nggak artis juga buat mereka. Jadi biarkan kasih mereka waktu, nanti begitu sudah ada keputusan, sudah ada jawaban gimana, enak ngomongnya gitu. Bang, tapi... Maaf ya Bang, maksud saya? Abang nggak sendiri nggak sih ada kekerasan itu terhadap anak-anak gitu Bang? Ada kecurigaan ya Bang, pernah lihat sekali atau dua kali gitu Bang? Biar kita tahu gitu Bang. Oh beneran aja, sampai minggung pokoknya. Nah, begini aja, kesimpulannya... Sorry, gue nggak bisa ngomong. Iya Bang, 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 Bang. Jadi gini, kesimpulannya memang ada yang melandasi sampai beliau mengambil titik kesimpulan melakukan kegugatan terhadap percayaan tersebut. Nah, dasarnya mungkin kami nggak bisa jelaskan seperti yang selalu saya katakan bahwa ini kan tertutup sebenarnya. Nah, mengenai hal-hal yang tadi Pak Okan sudah sampaikan itu sebenarnya kan sudah terbuka juga ke publik. Mungkin yang, kalau kalian mau menanyakan yang lebih jelasnya hal apa, apakah kalian sudah ada mendengar dulu sebelumnya di Polda mengenai kasus ini? Saya tanya lagi. Sudah. Sudah, sudah terima. Adalah merandai mantan istri Mas Okan, Bu Vivian, kalau memang melaporkan ada tindak kerasa terhadap anak berjangan hitungan ini, kita konfirmasi dan reaksi. Kalau itu, ya mungkin bisa ditanyakan si pelapornya Bu Vivian. Ya memang kalau dia ada yang melaporkan, saya nggak tahu, tapi yang jelas klien saya ada menerima panggilan itu saja terhadap kasus itu. Jadi saksi atau gimana Pak? Jadi saksi. Saksi, ya. Nah, itu berarti gimana? Yang pertanyaan saya, apapun sini nggak pernah banyak atau gimana gitu? Kaget nggak sih, Mas, harus dipanggil atas kasus ini? Kalau kaget sih ya cukup lumayan sih ya. Yang pasti adalah begini. Gue ini tiap hari bekerja, ya kan? Keluar kota, dan mengambilkan waktu di kantor, apapun yang gue kerjakan selama ini adalah untuk kebutuhan anak gue dan keluarga gue. Itu pastinya. Jadi, prioritas utama gue, emang ke anak gue dan keluarga gue, itulah semua. Semua sebuah suami seperti itu. Jadi, gue rasa semua orang tahu bagaimana gue sayangnya sama anak gue, bagaimana gue sama menjaga dia. Jadi, apapun yang gue kerjakan selama ini, semata-mata untuk keluarga gue dan untuk dia. Jadi, kalau ada hal-hal yang membuat dia tidak yang seharusnya, pasti adalah satu kesatuan sama gue. Dia satu kesatuan sama gue. Dia hidup gue, dia nyawa gue, dia segala-galanya, bagaimana gue? Itu pasti. Jadi, prioritas gue adalah membahagiakan dia dan keluarga gue, pastinya. Jadi, itu yang tertentu sih, antara teman-teman harus memahami. Tabaklah. Aku akan memahami. Terima kasih. sub indo by broth3rmax